Halo para pecinta Battletrook The Heavens, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Boilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah memulihkan diri masing-masing setelah pertempuran dasyat melawan Gong Jing. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah gerbang dan segera berkata kepada rancang. Xiaoyan menjelaskan bahwa jika mereka mengambil warisan dari kota Tianji, mereka benar-benar harus memikul misi. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar mempertimbangkan apakah itu layak untuk diambil. Mendengar hal tersebut pada saat ini, rancang merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan segera mulai berbicara. Rancang berkata bahwa monyong-monyong kota Tianji memiliki hubungan dengan kuil dewa kuno mereka. Aula utama dari kuil dewa kuno telah dibangun oleh kota Tianji. Selain itu musuh dari kota Tianji juga akan segera menjadi musuh mereka bersama. Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung dan bertanya apa yang dimaksud dengan musuh bersama. Rancang pada saat ini hanya mengangguk ke arah Xiaoyan. Setelah itu rancang berkata tetapi musuh terbesar di hadapan mereka saat ini adalah aliansi Doshan. Kekuatan mereka masih terus berkembang dan selama beberapa ribu tahun terakhir, aliansi Doshan telah menjadi berbeda daripada sebelumnya. Terlebih lagi pada saat ini rancang khawatir warisan yang ditinggalkan oleh kota Tianji telah menghilang. Rancang khawatir tidak banyak warisan yang tersisa dan mereka pada saat ini harus segera masuk untuk melihat-lihat. Rancang pada saat ini tidak menyebutkan siapakah musuh bersama yang akan dialami oleh mereka. Sepertinya rancang sedikit malu mengenai hal tersebut. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini dengan bijaksana tidak terus bertanya lebih lanjut. Xiaoyan pada saat ini hanya mengangguk dan segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera memasuki gerbang. Pada akhirnya Xiaoyan memimpin semua orang untuk jalan sementara Gengping pada saat ini memperhatikan Xiaoyan. Gengping di belakang memiliki senyum di wajahnya seolah sedang menunggu Xiaoyan untuk menyapanya. Namun setelah mengetahui bahwa tim Fearless pada saat ini telah memasuki gerbang. Gengping benar-benar masih menatap ke arah Xiaoyan yang tidak menoleh. Senyum di wajah Gengping pada akhirnya menjadi semakin kaku sebelum akhirnya perlahan-lahan menghilang. Ekspresi dari Gengping pada saat ini benar-benar terlihat muram. Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang perlahan-lahan memasuki gerbang di belakang Gengping pada saat ini seseorang segera maju. Sosoknya segera menangkukkan tangan dan segera berbisik kepada Gengping. Ia berkata pasti ada salah satu kunci di kota Tianji. Saat kelompok dari tim Fearless ini mendapatkannya maka mereka akan segera melakukan rencana mereka. Mendengar hal tersebut, Gengping pada saat ini segera berkata bahwa kunci ini tidak 100% pasti akan muncul di kota Tianji. Tetapi jika kunci tersebut memang muncul maka itu adalah hal yang baik. Semua orang pada saat ini jangan khawatir dan mereka masih harus menunggu sampai semua orang masuk dan mengambil kunci tersebut. Setelah selesai berbicara, Gengping pada saat ini segera duduk bersilah dan memejamkan matanya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah memasuki gerbang. Pemandangan yang agak tidak terduga pada saat ini segera memenuhi mata semua orang. Yang menarik perhatian semua orang adalah ada pavilion spiral dengan tangga kayu yang berputar. Semua orang juga bisa melihat ada tulisan pavilion harta karun Tianji di atasnya. Tetapi semua orang pada saat ini tidak tahu berapa lantai kah yang ada di pavilion ini. Melihat pavilion yang pada saat ini menjulang, rancang pada akhirnya kembali mulai berbicara. Rancang berkata bahwa ia khawatir tidak akan mudah bagi mereka untuk naik ke pavilion harta karun Tianji ini. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini segera muncul raungan dari binatang buas. Dua binatang buas pada saat ini segera muncul di hadapan dari kelompok Xiaoyan dan semua orang serikit terkejut. Binatang buas ini benar-benar muncul tanpa peringatan di hadapan semua orang. Kedua binatang itu juga segera menyerang ke arah kelompok Xiaoyan tetapi pada saat ini dengan bantuan dari Xiaozan dan Gunung Dewa Hitam. Kedua monster itu benar-benar dapat dengan mudah di hadapi. Pada akhirnya semua orang menghela nafas lega sementara Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk segera naik ke lantai dua. Xiaoyan khawatir bahwa harta karun yang berada di lantai dua dan seterusnya telah diambil oleh orang lain. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan semuanya segera bergegas untuk menuju ke lantai dua dari pavilion. Begitu kelompok Xiaoyan sampai di lantai dua pada saat ini ada tiga monster ganas. Kekuatan mereka hanya sekuat dosian bintang satu dan mereka dapat dengan mudah diselesaikan oleh Xiaozan. Begitu selesai membantai banyak monster pada saat ini semua orang masih belum melihat adanya warisan. Mereka berpikir sepertinya mereka harus melewati beberapa lantai sebagai pembuktian bahwa mereka layak untuk mendapatkan warisan. Pada akhirnya semua orang terus naik dan masing-masing lantai pada saat ini memiliki monster yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh Xiaozan. Dalam sekejap mata kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera mencapai lantai ke-18 yang muncul pada saat ini bukanlah monster tetapi sosok manusia. Sosoknya memegang pedang panjang di tangannya dan pada saat ini berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini segera melesat dengan kekuatan seorang dosian bintang empat. Meskipun kekuatannya kuat tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak orang. Sosok tersebut pada akhirnya dapat dengan mudah dihabisi oleh Tim Fearless. Pada akhirnya setelah berhasil menghabisi sosok tersebut kelompok Xiaoyan pada saat ini masih terus naik. Semakin tinggi kelompok Xiaoyan melangkah kekuatan dari monster dan sosok yang muncul pada saat ini benar-benar menjadi semakin kuat. Pada akhirnya sosok Xiaoyan pun segera sampai di lantai 24 dan pada saat ini kelompok Xiaoyan melihat adanya pintu kayu yang masih belum terbuka. Xiaoyan pada saat ini segera berinisiatif untuk membuka pintu kayu dan seketika Xiaoyan terkejut. Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ada sesuatu di sini. Xiaoyan pada akhirnya menghampiri Xiaozan dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini ditunjukkan oleh Xiaozan. Xiaoyan pada saat ini terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah Gong Jing. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin tubuh dari Gong Jing ini muncul di sini. Terlebih lagi posisi Gong Jing pada saat ini benar-benar tergantung. Bersamaan dengan pertanyaan Xiaoyan ini sosok Gong Jing pada saat ini mengeluarkan suara aneh di tenggorokannya. Seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di dalam tembolok Gong Jing membuat ia tidak bisa mengeluarkan suara. Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan segera menghantam tembolok dari Gong Jing. Gong Jing yang digantung pada saat ini tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam. Sosoknya seketika menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya segera tersenyum dengan ekspresi yang aneh. Tak lama setelah itu sosok Gong Jing pada akhirnya segera tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata jika semua orang masuk maka semuanya akan mati. Setelah selesai berbicara sosok dari Gong Jing ini pada akhirnya segera terjatuh dan tubuhnya seketika membusuk. Menyadari hal tersebut Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini seketika mengerutkan kening dan Xiaoyan segera berkata bahwa ini adalah kutukan. Mendengar hal tersebut rancang yang tampak tenang pada saat ini segera mulai berkata kepada Xiaoyan. Rancang bertanya apakah semua orang pada saat ini mengetahui terbuat dari apakah bola cahaya sebelumnya. Semua orang mengerutkan kening sementara Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Rancang. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu terbuat dari apakah bola cahaya tersebut. Mendengar hal itu Rancang pada saat ini segera menjelaskan bahwa bola cahaya ini adalah hasil dari jiwa-jiwa yang mati. Arwah yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianji yang tidak dapat berenkarnasi dilemparkan oleh kebencian. Di pavilion Tianji ini konon katanya di bawah tanah banyak ulang-belulang dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu karena Gongjing telah mengambil warisan dan dikalahkan maka jiwanya akan terperangkap di pavilion harta karun Tianji selamanya. Jiwa dari Gongjing ini benar-benar akan dimurnikan menjadi harta karun yang berada di pavilion Tianji. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa merinding karena hal tersebut benar-benar sangat kejam. Xiaoyan tanpa sadar pada saat ini memiliki perasaan simpati kepada Gongjing yang baru saja meninggal. Tetapi Xiaoyan pada saat ini menekan perasaan tersebut dan kembali mulai berbicara kepada semua orang. Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan warisan dan harta karun tersebut. Xiaoyan pada saat ini hanya ingin tahu apakah kunci warisan tengah ada di sini. Sebaiknya pada saat ini mereka segera kembali melanjutkan perjalanan untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan semua orang segera masuk ke lantai selanjutnya. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini segera mencapai lantai ke-30. Pintu kayu di lantai ini pada saat ini tidak terbuka dan tertutup rapat. Namun meskipun begitu, dua pria muncul di lantai ini dan kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Aura yang terpancar dari sosok masing-masing pada saat ini memiliki kekuatan di tingkat bintang 5 dosyan. Keduanya pada saat ini benar-benar melonjakan aura mereka dan bersiap untuk melesat menyerang ke arah tim Firless. Namun bersamaan dengan kedua sosok ini yang hendak menyerang, sosok Xiaoyan segera mengayunkan Gunung Dewa Hitam dan melesatkannya. Gunung Dewa Hitam pada saat ini benar-benar menenghantam kedua sosok tersebut tanpa bisa mengeles. Pada akhirnya kedua sosok ini benar-benar dihancurkan oleh kekuatan dari Gunung Dewa Hitam. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera mengambil Gunung Dewa Hitam dan kembali dimasukkan ke dalam telepak tangannya. Setelah itu sosok Xiao Zhan pun segera menghampiri pintu dan segera menghancurkan pintu di hadapannya. Xiao Zhan segera memeriksa sekitar dan berkata kepada Xiaoyan bahwa pada saat ini tidak ada bahaya di dalam ruangan ini. Pada akhirnya semua orang segera masuk dipimpin oleh Xiao Zhan dan Xiaoyan. Begitu sampai semua orang pada saat ini dikejutkan ketika melihat kubus kotak besar berisi cairan dengan sosok di dalamnya. Sosok ini meringkuk di dalam kotak dan semua orang pada saat ini segera menyadari bahwa sosok tersebut adalah Suizu Er. Xiaoyan pun memandang ke arah Suizu Er yang meringkuk di dalam kubus air dengan sedikit kebingungan. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya mengapa Suizu Er pada saat ini berada di sini. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Zhan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan agar tuan muda Xiaoyan mengabaikan Suizu Er. Ada warisan yang lebih baik di atas sana dan mereka pada saat ini harus segera pergi dan melihat-lihat. Xiaoyan pada saat ini juga dengan ekspresi acu-ta-acu segera menganggulkan kelapanya dan berbalik. Begitu Xiaoyan hendak pergi pada saat ini sebuah suara dari kekuatan spiritual terdengar di benak Xiaoyan dan Xia Zhenghui. Xiaoyan segera menyadari bahwa suara tersebut dikirimkan oleh Suizu Er yang meminta untuk diselamatkan. Langkah kaki Xiaoyan juga pada saat ini segera berhenti sejenak. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata sepertinya Suizu Er ini terjebak di dalam ilusi. Xia Zhenghui berpikir bahwa mereka pada saat ini harus segera menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini memiliki ekspresi jelek di wajahnya ketika menatap ke arah Xia Zhenghui. Semua orang benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap Suizu Er karena tindakannya. Xiaoyan juga pada saat ini masih terdiam sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya kepada Xiaozan. Xiaoyan menyadari bahwa mereka bisa sampai di lantai atas ini karena Xiaozan. Xiaozan memiliki warisan dari Dewa Gunung Hitam begitu juga dengan Suizu Er. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaozan bagaimanakah menurut Xiaozan. Xiaozan pun sedikit merenung sebelum akhirnya segera mengangkat tangannya dan Gunung Dewa Hitam tergantung di telapak tangannya. Xiaozan melihat ke arah Gunung Dewa Hitam sebelum akhirnya menolai ke arah Suizu Er yang terperangkap. Pada saat ini masih ada sentuhan kelembutan di matanya dan Xiaozan pada akhirnya segera mengelah nafas. Xiaozan lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa Gunung Dewa Hitam telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Secara keseluruhan Suizu Er juga merupakan putri dari Dewa Gunung Hitam. Bahkan jika Suizu Er memiliki rasa sedikit egois tetapi pada saat ini sepertinya mereka harus menyelamatkan Suizu Er. Mendengar Xiaozan yang berkata seperti itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengangguk ke arah Xia Zhenghui. Pada akhirnya Xia Zhenghui segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk membantu Suizu Er lepas dari dunia ilusi. Setelah beberapa saat pada akhirnya kubus benar-benar hancur dan sosok Suizu Er segera terjatuh. Rambut hitam panjangnya pada saat ini benar-benar basah oleh air. Semua orang pada saat ini benar-benar melotot menatap ke arah Suizu Er yang benar-benar tidak menggunakan busana sama sekali. Xiaozan dan Nan Erming pada saat ini tersepona dengan apa yang mereka lihat. Menyadari hal tersebut, Kian Ning dan Huo Hong Er pada akhirnya segera mencubit pinggang dari masing-masing pasangannya. Keduanya pada akhirnya segera berbalik dan benar-benar merasa sangat malu. Sementara itu pada saat ini Suizu Er benar-benar tidak menyadari bahwa ia tidak memakai apapun. Sosoknya pada saat ini dengan ringan berjalan ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah beberapa langkah barulah ia menyadari bahwa ia benar-benar telah memamerkan semuanya. Pada akhirnya ia segera mengeluarkan kain dari cincin penyimpanannya dan segera membungkus tubuhnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xia Zenghui benar-benar sangat bersemangat setelah melihat pemandangan alam. Xia Zenghui benar-benar tidak bisa menahan perasaannya sebelum akhirnya sedikit maju. Xia Zenghui segera berkata kepada Suizu Er bahwa ia adalah orang yang telah menyelamatkan Suizu Er. Suizu Er pada akhirnya sedikit membungkuk dan memberi hormat kepada Xia Zenghui serta mengucapkan terima kasih. Xia Zenghui pada saat ini seketika bergetar melihat lekuk tubuh yang ditampilkan oleh Suizu Er yang mendekatinya. Xia Zenghui benar-benar sangat bersemangat dan setelah beberapa saat, Xia Zenghui berkata dengan genit bahwa ia pada saat ini memiliki permintaan kecil lainnya. Bolehkah Xia Zenghui pada saat ini melihat celana dalam dari nona Suizu Er? Begitu Xia Zenghui mengucapkan perkataan ini, King Mu Er dan yang lainnya yang pada saat ini berada di belakangnya benar-benar sangat marah. Mereka juga berpikir tentu saja Suizu Er akan marah dengan perkataan dari Xia Zenghui. Tetapi pada saat ini ternyata Suizu Er benar-benar tidak marah dan segera mendekati Xia Zenghui. Sosoknya pada saat ini segera bergesekan dengan Xia Zenghui membuat Xia Zenghui benar-benar piingsan. Sementara itu Suizu Er pada saat ini menutup mulutnya sambil tertawa melihat ekspresi dari Xia Zenghui. Setelah itu Suizu Er lanjut melangkah ke arah Xiaoyan dan segera mengucapkan terima kasih. Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sementara Suizu Er pada saat ini segera merapikan pakaiannya. Setelah itu Suizu Er lanjut berkata bahwa Suizu Er telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada 33 lantai di pavilion Tian Ji ini dan ini sudah lantai ke-30. Ada 3 lantai yang tersisa dan dikatakan bahwa tim yang memasuki 3 lantai terakhir tidak pernah keluar. Oleh karena itu pada saat ini apakah Xiaoyan benar-benar berencana untuk naik? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Bukan karena Xiaoyan takut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Suizu Er. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa tidak senang dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Suizu Er. Pada akhirnya Xiaoyan menatap ke arah Suizu Er dan bertanya apa yang didapatkan oleh Suizu Er. Suizu Er pada saat ini hanya tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada pun mengenai apakah itu hal tersebut benar-benar tidak akan berguna bagi Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Suizu Er, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat dongkol. Xiaoyan pada akhirnya dengan tegas segera kembali bertanya apa yang Suizu Er dapatkan pada saat ini. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar terlihat serius. Pada akhirnya segera tangan putih kecil dari Suizu Er segera terentang. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini pelat giyok merah segera muncul di tangan kecilnya. Suizu Er pun lanjut bertanya apakah ini yang Xiaoyan cari. Xiaoyan pun seketika melihat ke arah token giyok merah dan kemungkinan besar Xiaoyan menebak bahwa ini adalah kunci untuk memasuki warisan di tengah. Xiaoyan berkata dengan heran apakah ini adalah kunci rahasia untuk memasuki warisan tengah. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Suizu Er pada saat ini akan menemukannya. Sementara itu Suizu Er pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berniat untuk menggoda Xiaoyan. Menyadari apa yang akan dilakukan oleh Suizu Er pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menggertakan kakinya. Aura dosen bintang 4 Xiaoyan pada saat ini seketika melonjak dan Suizu Er benar-benar seketika panik. Suizu Er pada saat ini segera memiliki ekspresi yang muram. Suizu Er benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan menjadi orang yang sangat gejam. Suizu Er pada akhirnya segera lanjut berkata dengan sedikit malu bahwa ia jarang gagal melakukan teknik ini. Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tidak terpengaruh dengan teknik ini. Oleh karena itu ia tidak akan berbicara banyak omong kosong kepada Xiaoyan. Suizu Er telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kunci rahasia ini. Oleh karena itu tidak akan mudah untuk mengambil kunci rahasia ini dari tangan Suizu Er. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin marah. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata menurut Xiaoyan sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan kunci ini. Benar-benar tidak akan sulit bagi kelompok Xiaoyan pada saat ini untuk membunuh Suizu Er. Mendengar hal tersebut Suizu Er pada saat ini benar-benar merasa sedikit gemetar di dalam hatinya. Suizu Er pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan tidak akan berani membunuh Suizu Er. Jika Xiaoyan maju selangkah saja maka Suizu Er pada saat ini akan menghancurkan kunci rahasia tersebut. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Suizu Er, Xiaoyan pada akhirnya tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka silakan hancurkan kunci tersebut. Bagaimanapun kunci tersebut adalah kunci rahasia dari warisan yang berada di tengah. Xiaoyan berpikir sepertinya kunci tersebut tidak akan dapat dengan mudah dihancurkan dengan kekuatan Doshan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Suizu Er benar-benar semakin panik. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melangkah maju dan Suizu Er pada saat ini menjadi semakin bergetar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Suizu Er dengan tegas agar Suizu Er segera memberikan kunci rahasia tersebut kepada Xiaoyan. Suizu Er pada akhirnya merasa terpojok dan berkata bahwa ia bisa memberikan kunci rahasia tersebut kepada Xiaoyan. Tetapi Suizu Er memiliki syarat yang harus disetujui oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan pada saat ini segera bertanya syarat apakah yang diinginkan oleh Suizu Er. Suizu Er pun segera berkata bahwa ia ingin Xiaoyan membawanya ke lantai atas. Ada surat bunuh diri yang ditinggalkan oleh ayahnya dan Suizu Er benar-benar ingin meminta tolong untuk sampai ke sana. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Suizu Er yang memiliki ekspresi serius. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan memang berencana untuk pergi ke atas dan melihat-lihat. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak peduli dengan persyaratan yang diajukan oleh Suizu Er. Penguasa dari Dewa Gunung Hitam memang pernah memberi mereka berkah. Xiaoyan telah membantu Suizu Er sebelumnya dengan sepenuh hati tetapi Xiaoyan benar-benar ditinggalkan. Xiaoyan memahami bahwa Suizu Er hanya bertindak waspada. Tetapi lain kali jika Suizu Er melakukan hal seperti itu. Jika Suizu Er tidak mati di luar maka ketika mereka bertemu Xiaoyan benar-benar akan menjamin bahwa itu adalah hari kematian dari Suizu Er. Mendengar Xiaoyan yang berkata dengan tegas Suizu Er pada saat ini hanya mengertakan giginya dan tidak menyangkal hal tersebut. Suizu Er menyadari bahwa ia benar-benar masuk ke papilion terlebih dahulu dan meninggalkan kelompok Xiaoyan. Memikirkan hal tersebut Suizu Er pada akhirnya mengangguk dan segera berkata bahwa Suizu Er berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Xiaoyan juga pada saat ini segera mengangguk dan Xiaoyan segera mengambil serta menyimpan token giyok merah ke dalam pincin penyimpanan. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini segera memutuskan untuk segera melangkah maju ke lantai ke-31. Begitu sampai di lantai ke-31, pemandangan di lantai ini berubah menjadi pilar-pilar besi yang dibangun di sekeliling. Lapisan-lapisan pilar ini benar-benar seperti sangkar seolah-olah sedang menjebak sesuatu. Cahaya yang berada di sini juga sangat redup dan semua orang pada saat ini menatap ke arah sisi lain. Ada suara gemerisik di sisi lain dan pada saat ini ada sepasang mata hijau yang bergoyang di dalam kegelapan. Segera setelah itu bayangan besar pun muncul di hadapan semua orang. Ini adalah binatang yang tampak ganas dengan kepala yang sangat besar menempati setengah ruangan. Belasan rantai besi juga pada saat ini mengunci makhluk tersebut. Xiao Zhan pada saat ini tidak mengatakan apa-apa dan segera mengeluarkan gunung dewa hitam. Xiao Zhan segera melesatkan gunung dewa hitam ini ke arah si monster. Benturan logam segera terjadi dengan gunung dewa hitam Xiao Zhan yang menghantam kelapa binatang luas dengan keras. Percikan api pada saat ini berterbangan tetapi kali ini sosok Xiao Zhan segera terlempar mundur. Sosoknya segera menghantam pilar besi di belakang dengan keras dan Xiao Zhan pada saat ini mendengus dingin. Xiao Zhan pun segera menstabilkan sosoknya dan matanya dipenuhi dengan ketergikutan. Xiao Zhan tanpa sadar berseru bahwa gunung dewa hitam benar-benar telah gagal. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kelapa dari binatang buas besar ini tampak ganas. Dua mata hijaunya pada saat ini menjadi semakin besar ketika sosoknya melesat ke arah kelompok Xiao Zhan. Mulut besar yang dipenuhi dengan taring yang sangat tajam pada saat ini segera terbuka. Api berwarna biru pada saat ini segera menyembur ke arah kelompok Xiao Zhan membuat semua orang terjekut. Xiao Zhan pada saat ini segera mengeluarkan perisai vibranium serta melonjakan api surgawi. Pada akhirnya api segera menghantam perisai vibranium sementara api surgawi dari Xiao Zhan pada saat ini melindungi semua orang. Api biru yang dilesatkan oleh binatang tersebut pada saat ini benar-benar memenuhi ruangan. Pada saat ini cahaya benar-benar melonjak dengan sangat terang dan semua orang bisa melihat sosok tersebut. Semua orang benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut hanyalah seonggok kelapa tanpa tubuh. Kelapa tersebut benar-benar dikekang oleh rantai yang pada saat ini berada di sekeliling. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir jika Gunung Dewa Hitam Xiao Zhan tidak berfungsi. Sebaiknya pada saat ini mereka mencoba dengan kekuatan garis darah keturunan milik Long Yi. Pada akhirnya Xiao Yan segera memerintahkan Long Yi untuk segera melesatkan kekuatan garis keturunannya. Long Yi pun segera melonjakan kekuatan garis darah keturunan miliknya. Namun bersamaan dengan hal tersebut Long Yi tidak merasakan adanya balasan dari monster tersebut. Pada akhirnya Long Yi menggertakan giginya dan aura Long Yi seketika melonjak. Long Yi pada saat ini segera mengeluarkan tubuh naga miliknya dan meranggar rahasi monster. Kekuatan garis darah keturunan Long Yi juga pada saat ini kembali dilesatkan. Barulah pada saat itu si monster pada saat ini menundukkan kelapanya dan menarik kembali api yang dilesatkan. Sementara itu sosok Long Yi pada saat ini segera kembali kewujud semula dan segera terbang berdiri di hadapan kelapa binatang tersebut. Long Yi pada saat ini melakukan percakapan dengan binatang tersebut sebelum akhirnya Long Yi segera berbalik. Long Yi segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa binatang tersebut menjelaskan jiwanya telah dikutuk dan berharap bisa diselamatkan. Xiaoyan mengerutkan kening dan menatap ke arah binatang tersebut yang pada saat ini terjerat oleh banyak rantai. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya bagaimana cara menyelamatkannya. Long Yi lanjut menjelaskan bahwa selama mereka bisa mencapai puncak maka akan ada cara untuk menyelamatkannya. Ia akan mengizinkan kelompok Xiaoyan untuk memasuki tingkat ke atas. Lantai ke-32 akan sangat meningkatkan kekuatan mereka tetapi di lantai 33. Semua orang benar-benar harus berhati-hati karena lantai tersebut ditempati oleh Dewa Petarung. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dan berpikir bukankah itu sebuah candaan. Bagaimanapun sangat mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkan seorang Dewa Petarung. Tubuh Fallen Angel sebelumnya saja yang merupakan seorang Dewa Petarung benar-benar telah membuat semua orang kewalahan. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka akan bisa berhadapan dengan seorang Dewa Petarung yang sebenarnya. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini mengerutkan kening Longyi kembali menjelaskan yang dijelaskan oleh si monster. Longyi berkata jika semua orang takut maka mereka harus mundur sekarang. Jika mereka memasuki lantai ke-32 maka mereka benar-benar tidak akan bisa kembali. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Rancang pada saat ini segera mulai berbicara. Rancang berkata kepada Xiaoyan bahwa menurutnya karena mereka sudah mendapatkan kuncinya mereka tidak perlu mengambil resiko di sini. Xiaoyan pun ragu-ragu setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Rancang. Jika saja kunci ini adalah milik Xiaoyan maka Xiaoyan juga tidak akan mengambil resiko untuk bertempur melawan Dewa Petarung. Tetapi kunci ini adalah milik Suizuer dan Suizuer lah yang berhak untuk memutuskan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini mereka benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan Dewa Petarung. Terkecuali Xiaoyan menggunakan kekuatan pagoda pemurnian benar-benar hampir mustahil untuk bertarung melawan Dewa Petarung. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini Suizuer berkata perlahan agar semua orang jangan khawatir. Gunung Dewa Putih dan Gunung Dewa Hitam ada di sini. Pada saat yang bersamaan semua prajurit dari kota Tianji juga benar-benar akan menyerah. Terlebih lagi penguasa dari kota Tianji juga merupakan ayah dari Suizuer. Setelah selesai berbicara pada akhirnya ia segera melembaikan tangannya dan di atas lapak tangannya. Sebuah Gunung Putih kecil pada saat ini tergantung dan berputar-putar. Bentuknya hampir sama dengan Gunung Hitam yang dimiliki oleh Xiao Zhan dan pada saat ini Xiao Zhan menyipitkan matanya. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera bertanya kepada Suizuer seberapa yakinkah Suizuer. Suizuer pun segera berkata bahwa ia memiliki keyakinan 70%. Suizuer tidak dapat menjamin apakah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Sementara itu di sisi lain monster tersebut pada saat ini seolah-olah terkejut melihat Gunung Putih yang berada di tangan Suizuer. Sosoknya pada saat ini bersuara dan Long Yi segera mentranslate perkataan dari si monster. Long Yi menjelaskan bahwa si monster pada saat ini terkejut setelah menyadari bahwa wanita ini adalah pemilik gunung. Bersama dengan hal tersebut Xiao Zhan juga pada saat ini mengeluarkan telapak tangannya. Gunung Dewa Hitam juga melayang keluar dan pada saat ini binatang buas itu segera memandangi dua gunung suci. Sementara itu di sisi lain Suizuer pada saat ini perlahan berjalan menuju ke arah Xiao Zhan. Dengan lambayan tangannya pada saat ini gunung di tangannya seketika melonjak. Menyadari hal tersebut Xiao Zhan juga pada saat ini segera melakukan hal yang sama dan Gunung Hitam di tangan Xiao Zhan juga melonjak. Kedua gunung itu pada akhirnya segera berdekatan sebelum akhirnya sosoknya saling menyatu. Gunung Hitam dan Putih ini saling terjalin satu sama lain dan ada kekuatan tak terlihat di antara mereka yang saling menarik. Pada akhirnya kekuatan penindasan yang kuat segera dipancarkan di antara dua gunung suci. Setelah itu Suizuer dengan cepat merebut kembali Gunung Dewa Putih dengan lambayan tangannya. Sementara itu di sisi lain merasakan tekanan yang baru saja muncul Xiao Zhan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Zhan pada akhirnya kembali bertanya kepada Suizuer apakah 70% ini benar-benar keyakinan dari Suizuer. Suizuer pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya dengan serius menanggapi pertanyaan dari Xiao Zhan. Pada akhirnya Xiao Zhan memantapkan diri dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya. Mereka pada saat ini harus berangkat secepat mungkin. Xiao Zhan khawatir tim lain sudah menemukan kuncinya dan bergegas ke arah warisan tengah. Setelah selesai berbicara, Xiao Zhan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera memimpin tim ke pavilion di lantai ke-32. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.